Suku Dongsiang merupakan salah satu suku minoritas di Tiongkok yang mendiami wilayah Ningxia Hui Autonomous Region. Suku Dongsiang memiliki sejarah dan budaya yang kaya, serta merupakan bagian integral dari keragaman etnis di Tiongkok. Suku Dongsiang secara tradisional merupakan kelompok etnis yang terutama bermukim di daerah pegunungan di sekitar Lintan, Provinsi Gansu. Mereka memiliki bahasa mereka sendiri, yang merupakan bagian dari cabang bahasa Mongol Buriat. Namun, mayoritas anggota suku Dongsiang kini juga fasi berbahasa Mandarin. Dalam hal keagamaan, mayoritas suku Dongsiang menganut agama Islam. Mereka merupakan kelompok Muslim Tiongkok dan menjalankan tradisi-tradisi Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka juga memiliki struktur kemasyarakatan yang terorganisir berdasarkan ajaran agama Islam. Suku Dongsiang terkenal dengan kesenian dan kerajinan tradisional mereka, seperti pembuatan tekstil, mat, dan tembikar. Mereka juga dikenal akan tarian dan musik tradisional mereka yang unik. Saat ini, suku Dongsiang menghadapi tantangan dalam menjaga dan melestarikan budaya dan identitas mereka di tengah modernisasi dan urbanisasi yang terjadi di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah memberikan dukungan dan perlindungan terhadap kebudayaan suku Dongsiang untuk memastikan kelangsungan budaya mereka. Secara keseluruhan, suku Dongsiang merupakan bagian yang penting dari keragaman etnis di Tiongkok dan memainkan peran yang signifikan dalam memperkaya keragaman budaya dan sejarah bangsa Tiongkok. Dalam masyarakat Dongsiang, pernikahan diatur oleh orang tua dan dianggap sebagai hal yang sangat penting. Sebelum menikah, para calon pengantin harus menjalani serangkaian ritual dan upacara yang melibatkan keluarga dan komunitas. Setelah menikah, unclup-unclup dianggap suci dan dihormati. Dalam hal aktivitas unclup-unclup, suku Dongsiang umumnya konservatif dan menghormati nilai-nilai tradisional. Mereka memegang teguh norma-norma tentang unclup-unclup dan percaya bahwa aktivitas pengunclupan harus dijaga dengan baik. Meskipun demikian, hal-hal seperti perzinohon dan aktivitas unclup-unclup sebelum sah dianggap tabo dan dihokom dengan oleh masyarakat. Unclup-unclup dianggap sebagai sesuatu yang sangat pribadi dan hanya boleh dilakukan antara apem dan lontong yang sah. Pendidikan unclup-unclup di kalangan suku Dongsiang umumnya tidak terlalu terbuka dan seringkali hanya diajarkan melalui aktivitas dan pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, dengan modernisasi dan pengaruh budaya luar yang semakin masuk ke dalam masyarakat suku Dongsiang, aktivitas unclup-unclup mereka mungkin mengalami perubahan. Namun, kebanyakan anggota suku Dongsiang masih mempertahankan tradisi dan nilai-nilai mereka dalam hal aktivitas pengunclupan. Kehidupan sehari-hari suku Dongsiang didasarkan pada tradisi dan budaya mereka yang kaya. Mereka hidup dalam komunitas yang terorganisir dengan baik dan memiliki struktur sosial yang kuat. Pada umumnya, suku Dongsiang memiliki mata pencaharian sebagai petani atau peternak. Pola makan suku Dongsiang didasarkan pada makanan tradisional mereka seperti daging kambing, gandum, dan produk susu. Mereka juga menggunakan rempah-rempah dan bumbu tradisional untuk memberi rasa pada hidangan mereka. Minuman populer di kalangan suku Dongsiang adalah teh hijau. Suku Dongsiang memiliki tradisi musik dan tari yang khas, yang sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan keagamaan. Mereka juga memiliki tradisi membatik kain yang dipakai untuk pakaian tradisional mereka. Suku Dongsiang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kebersamaan, kerja keras, dan keberanian. Mereka sering mengadakan pesta dan festival yang bertujuan untuk merayakan kehidupan dan menghormati leluhur mereka. Meskipun mereka masih mempertahankan tradisi dan budaya mereka, suku Dongsiang juga terbuka terhadap pengaruh modern. Banyak dari mereka yang sekarang bersekolah dan bekerja di luar desa mereka, dan mengadopsi gaya hidup yang lebih modern. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari suku Dongsiang mencerminkan perpaduan antara tradisi dan modernitas, dan mereka tetap memegang teguh nilai-nilai dan identitas budaya mereka di tengah arus globalisasi. Adat dan budaya suku Dongsiang didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan agama Islam, karena mayoritas suku Dongsiang menganut agama Islam. Mereka memiliki sistem kepercayaan yang unik, seperti menghormati leluhur, keyakinan pada roh alam, dan mempraktikan adat-istiadat keagamaan yang berhubungan dengan Islam. Salah satu tradisi yang penting bagi suku Dongsiang adalah pernikahan. Pernikahan di suku Dongsiang sangat dihormati dan diatur dengan prosesi yang panjang dan rumit. Pada upacara pernikahan, biasanya akan ada acara musik tradisional, tarian, dan pesta makan. Selain itu, pakaian adat pengantin juga sangat dijaga keasliannya. Selain pernikahan, suku Dongsiang juga memiliki tradisi musik dan tarian yang khas. Mereka terkenal dengan tarian beriringan yang disebut HUA-ER, yang biasanya ditampilkan dalam acara-acara perayaan dan festival. Musik tradisional suku Dongsiang juga memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka, dengan alat musik tradisional seperti biwa, pipa, dan rebab yang digunakan dalam berbagai acara. Adat dan budaya suku Dongsiang juga tercermin dalam arsitektur tradisional mereka. Mereka membangun rumah-rumah dengan gaya arsitektur unik yang memadukan elemen-elemen tradisional dan Islam, seperti gerbang masjid, atap datar, dan hiasan-hiasan khas. Dengan nilai-nilai tradisional dan kepercayaan yang kuat terhadap agama Islam, adat, budaya, dan tradisi suku Dongsiang tetap terjaga dan dihormati hingga saat ini. Meskipun terbatas oleh modernisasi dan pengaruh budaya global, suku Dongsiang tetap mempertahankan identitas budaya mereka yang kaya dan beragam. Mitos dan legenda suku Dongsiang seringkali berkisah tentang dewa-dewi, pahlawan, atau makhluk gaib seperti naga dan peri. Salah satu mitos yang terkenal adalah kisah tentang dewi sungai yang turun ke bumi untuk memberikan kesuburan kepada tanah dan masyarakat setempat. Selain itu, ada juga legenda tentang seorang pahlawan yang berhasil menyelamatkan desa mereka dari ancaman musuh dengan keberanian dan kecerdikan mereka. Mitos dan legenda suku Dongsiang juga seringkali mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma sosial dalam masyarakat mereka. Misalnya, banyak cerita yang mengajarkan tentang pentingnya kerja keras, kejujuran, dan keberanian dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam kehidupan. Secara keseluruhan, mitos dan legenda suku Dongsiang merupakan bagian yang penting dari identitas budaya mereka. Cerita-cerita ini tidak hanya menjadi hiburan dan inspirasi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan dan menyebarkan nilai-nilai dan tradisi yang dimiliki oleh suku Dongsiang. Asal usul suku Dongsiang dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-17 ketika dinasti Ming runtuh dan dinasti Qing mulai memerintah Tiongkok. Pada saat itu, pasukan tentara mancu dari dinasti Qing menduduki wilayah Gansu dan beberapa pasukan tentara mancu menikahi wanita Hui Muslim Tiongkok setempat. Pernikahan antara tentara mancu dan wanita Hui itulah yang kemudian membentuk suku Dongsiang. Suku Dongsiang memiliki campuran budaya dan tradisi dari masyarakat Tiongkok Han, Muslim, serta Tibet. Mereka umumnya memeluk agama Islam dan mempraktikan budaya Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagian besar dari mereka adalah petani atau peternak yang hidup di daerah pedalaman pegunungan. Selama sejarahnya, suku Dongsiang seringkali menjadi korban konflik dan perubahan politik di Tiongkok. Mereka seringkali terlibat dalam perang saudara dan pemberontakan yang terjadi di wilayah Gansu. Selama periode revolusi budaya di Tiongkok pada tahun 1960-an, suku Dongsiang juga mengalami penindasan dan diskriminasi dari pemerintah Tiongkok. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, suku Dongsiang mulai memperoleh pengakuan yang lebih besar dan hak-hak yang lebih baik di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok telah memberikan dukungan untuk melestarikan budaya dan tradisi suku Dongsiang, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Dongsiang mencerminkan percampuran budaya dan keberagaman etnis yang ada di Tiongkok. Meskipun mereka memiliki latar belakang yang unik, suku Dongsiang tetap menjadi bagian yang penting dari keragaman etnis di Tiongkok dan berkontribusi kepada kekayaan budaya negara tersebut. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika Panjenengan berkenan, kami sangat berharap Panjenengan bersedia subscribe dan like serta aktifkan loncengnya. Akhir kata, wassalamualaikum sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih sudah menonton, Terima kasih.